Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat longbro cafe ya Berjumpa kembali di channel ini Kali ini saya akan mereview Honda Beat Tipe tertinggi di kelasnya Yaitu tipe deluxe Oke yang pertama adalah emblem ya Emblem dari varian ini berwarna merah ya Ini sangat istimewa sekali Karena berbeda dengan varian-varian 3 sebelumnya Jadi seperti itu ya Sahabat longbro cafe Ini sangat cantik sekali Warnanya merah Konon warna Beat Tipe ini atau tipe deluxe ini Kisaran harganya sekitar 18 juta sampai 20 juta Itu tergantung dari Masing-masing daerah Baik ya Sahabat-sahabat longbro cafe Saya akan sedikit mereview Masalah ini mudah-mudahan menjadi Reference untuk memiliki Honda Beat tipe baru ini Baik ya kita langsung saja ya Ini di monitor ini ya Kita lihat yang sebelah kiri ya Sebelah kiri ada Nah ini ada tombol Lampu jauh dekat Klakson dan sebagainya Sedangkan sebelah kanan ini Ada ISS ya Ending Stort System Yang fungsinya untuk menghemat BBM Saat kemacetan Setelah 3 detik dia akan mati Dan akan hidup kembali Setelah kita langsung gas Jadi seperti itu ya Jadi sangat canggih sekali Ini untuk varian tipe deluxe ini Yang ini adalah untuk melihat indikator kecepatan Di sini ada indikator fuel Dan Dan ini adalah Lambang eco warna hijau Ya itu ekonomik Sedangkan ini adalah untuk Apa namanya Lampu headlamp dan Lain-lain Ada semua indikatornya disini ya Jadi seperti itu Dan di bawah kemudi Ini terdapat emblem Honda Seperti itu ya Nah ini Sayangnya ini tidak dilengkapi Dengan otomatis Start tombol ya Maksudnya ini masih kunci Jadi Farian ini tetap menggunakan Kunci ya Seperti varian-varian Sebelumnya Jadi seperti itu Sahabat-sahabatku semuanya Ini kuncinya Kita akan coba masukkan Seperti ini ya Kita akan coba on Nah seperti apa Tampilan di Apa namanya Di Monitor Headnya ya Jadi seperti itu Nah ini ya Coba kita lihat Nah Oke Nah ini Indikator Indikator semuanya Berfungsi ya Oke Baik ya Sahabat-sahabatku semuanya Disini ada Penempatan Kantong kecil ya Itu untuk Untuk penyimpanan apa ya Disitu terserah ya Tapi ini Cocok sekali untuk Yang berpergian jauh mungkin Karena disini Sisi Sisi kanan ada Penempatan Bok kecil juga ada Disisi Sebelah Kiri juga sama Jadi seperti itu Sedangkan Yang lain-lain itu Tidak ada Perbedaan ya Semuanya sama Sedangkan Sepion ya Coba kita lihat Sepion Oke Sepion ini sudah Dilengkapi Dengan lampu rating Jadi Lebih Kelihatan bagus ya Kayak mobil itu Ada Ada lampu ratingnya Di bawah juga ada Seperti ini Dan Di depan Ya Untuk Apa namanya Plat nomor ya Itu Nah ini Ya Oke Jadi seperti itu ya Sahabat-sahabatku Semuanya Itu adalah Review Daripada Honda Beat Ini Mudah-mudahan Jadi Reference Untuk Pembelian Honda Beat Tipe Terbarunya Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Sampai selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih